Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yassin resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran disampaikan dalam rapat paripurna DPRT Kepupati Bekasi Jumat sore kemarin. DPRT Kepupati Bekasi kemarin sore resmi menyampaikan surat pengunduran diri Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yassin dari kursi jabatannya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui rapat paripurna. Neneng Hasanah Yassin mundur setelah terlibat kasus suap perizina megaproyek Meikarta. Posisi Bupati yang sebelumnya dijabat kini harus dilepas setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski telah resmi mundur dari jabatannya, kewenangan penetapan secara definitif baru bisa terrealisasi setelah disepakati kementerian dalam negeri. DPRT Kepupati Bekasi juga akan menyampaikan hasil rapat paripurna atas proses pengunduran diri Bupati hingga melakukan pemberhentian. Proses ini dipastikan tak kurang dari 40 hari. Terima kasih.